Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sulis Tiwati Dari B3TPR Disini saya akan menjelaskan Mengenai resum Pemikiran Sashiko Murata Tentang psikologi ruhani Nah langsung saja Menurut Sashiko Murata Psikologi ruhani itu Merupakan hirarki statis Nah dimana Sashiko Murata ini Selalu menghubungkan dengan Filsafat Yin dan Yang Feminin dan maskulin Mengkorespondensi hubungan manusia Alam dan Tuhan Jadi ada Mikrokosmos, makrokosmos Dan metakosmos Manusia sebagai mikrokosmos Alam makrokosmos Dan Tuhan sebagai Metakosmos Al-Quran mewujudkan Metakosmos di dalam Makrokosmos dengan cara khusus Sesuai kebutuhan mikrokosmos Sebagai mikrokosmos Yang memiliki hubungan Dengan makrokosmos ini Memungkinkan manusia Untuk mengetahui Gejala-gejala mikrosmik Yang mengacu pada manusia Nah langit dan bumi Mengacu pada jiwa dan ruh Atau jiwa dan badan Setiap vertikal Menandakan tinggi rendahnya Derajat setiap komponen Nah jadi Jadi antara Ketiga komponen tersebut Ada yang namanya Tinggi rendahnya Derajat Nah Misal ruh lebih tinggi Dari jiwa Karena ruh berasal dari Tuhan Jiwa bagian dari Jasad dan seterusnya Itu karena Derajat Tuhan itu Jauh lebih tinggi Dibandingkan Derajat manusia Sebagai mikrokosmos Nah lalu Struktur jiwa Shashikomurata membahas Mengenai struktur jiwa Nah bagi Shashikomurata Jiwa manusia itu terbagi Dalam beberapa tingkatan Atau bagian Yang memiliki sifat-sifat Yang berbeda Satu sama lain Yang pertama ada ruh Nah ruh itu berasal dari Tuhan Ketika penciptaan manusia Jadi ketika penciptaan manusia Ditilukkannya ruh Yang berasal dari Tuhan Kedalam jasad manusia Oleh karena itu Ruh itu berasal dari Tuhan Seperti halnya makrokosmos Alam Alam itu memiliki dunia dasar Yaitu dunia ruhani dan materi Dunia ruhani itu berupa Seperti malaikat Ruh dan akal Nah sedangkan Dunia materi itu Merupakan Yang nampak Dunia yang nampak Lalu penciptaan Begitu juga dengan Penciptaan manusia Dalam penciptaan manusia itu Ada dua substansi Yang pertama ruh atau jiwa Dan yang kedua adalah Struktur ragawi Struktur raga manusia Nah Menurut Murata Ibarat dunia nyata Ruh itu ibarat langit Yang selalu memberi Dan bumi itu menerima Seperti halnya ruh Seperti halnya ruh Itu sebagai pengendali Jasmani manusia Baik dan buruknya Perilaku manusia Itu tergantung Pada Pada ruh Yang mengendalikan Manusia tersebut Nah Ada pun Ruh dan jasmani itu Jelas memiliki Sifat-sifat Yang berbeda Satu sama lain Ruh memiliki Sifat ketuhanan Sedangkan jasmani Sifat Manusia Unsur Tanah liat Karena keduanya Berasal dari sumber Yang berbeda ya Ruh itu berasal dari Tuhan Berasal dari Ruh Tuhan Dan jasmani itu Dari tanah liat Seperti itu Lalu Jiwa Jiwa itu Jiwa itu Kurang lebihnya Hampir disamakan Dengan ruh Ruh dan jiwa Namun Keduanya memiliki Perbedaan Nah Ruh itu Menurut Murata Ruh itu Dianggap sebagai suami Dan jiwa itu Substansi badan Dan ruh Dianggap sebagai istri Jadi Ruh atau suami itu Mendominasi Sedangkan jiwa Sebagai istri itu Menerima dan Mengaplikasikannya Melalui badan Jadi Ruh itu Mendominasi Memberikan perilaku Perilaku baik Cahaya-cahaya Baik Kedalam Jiwa manusia Nah dari jiwa manusia itu Dia menerima Dan Mengaplikasikannya Melalui Badan Mengaplikasikannya Melalui badan Yang terbentuk Dalam perilaku Lalu akal Akal itu Melihat apa yang Tersembunyi Dan mengungkap Apa yang tidak Diketahui Nah Akal itu Memiliki sifat Positif Dan negatif Positifnya Ia memberi Petunjuk kebahagiaan Sedangkan negatifnya Ia memberi petunjuk kesesatan Hingga Diakhiri dengan Kesengsaraan Nah keduanya Sama-sama Membuat potensi Tersembunyi manusia Bisa terwujud Dalam perilaku Nah akal itu Bisa membuat Manusia itu Memujudkan potensi Yang Bersembunyi Di Dalam dirinya Walaupun pada akhirnya Memiliki Perbedaan Perbedaannya ya Seperti Kesengsaraan Dan kebahagiaan Lalu yang terakhir itu Hati Nah menurut Murata Hati itu Salah satu sisi Batin manusia Dia bisa mencapai Kesempurnaan Karena usahanya Untuk selalu Mematuhi Perintah ruh Atau selalu Mengikuti Bisikan kebaikan Hati juga Memiliki potensi Untuk Menjerumuskan manusia Pada kesengsaraan Ini jika Hati tidak Bisa menahan Tarikan dari Jiwa yang Membisikan Pada kejahatan Dan kesesatan Untuk menjauh Dari perintah Tuhan Jadi hati itu bisa menjadi baik Atau bisa menjadi buruk Tergantung Ia mengikuti Bisikan jiwa yang mana Jiwa yang Membisikan pada kebaikan Atau Kejahatan Seperti itu Jadi Intinya ketika manusia itu Mampu menjaga Keselarasan hubungan Antara manusia Dan alam Dalam sistem Mikrosmik tadi Makrosmik tadi Maka Merupakan indikasi Bahwa kondisi batinya Mempunyai hubungan Yang normatif Atau jiwanya Mengalami kedamaian Karena keselarasan Hubungan batinya Dengan cahaya ilahi Ini intinya Jika manusia dapat Mengendalikan dirinya Mengendalikan dirinya Dan komponen yang ada Di dirinya Seperti itu Mungkin hanya ini Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh